di sini sangat menekankan kita menurunkan tangga di atas yang sering seperti ini ya ini sangat tantangan sekali yuk pelan-pelan 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 sedikit Oke pas diatas kanobi sekarang ke depan ya Oke guys Hai jadi ini kita lagi memperbaikin bocuran pengecatan waterproofing dinding samping di daerah waru Sidoarjo Jawa Timur ya temen-temen ya daerah waru Sidoarjo nah ini yang jadi kendala yaitu atapnya miring temen-temen ya untung aja ini yang atas tuh gentengnya itu genteng beton ya jadi kalau misalkan ini genteng keramik aduh udah gak kuat temen-temen licin selain itu juga panas nah ini dan ini untuk aksesnya ke atas kita buka genteng dua ini dua genteng kita buka buat akses terus pelafon juga kita lubangin soalnya tidak ada akses untuk ke atap kayak gitu nah ini semua untuk bahannya udah kita naikin yang seperlunya aja kayak gitu nah ini dan untuk tangganya pemasangannya seperti ini loh Masipin miring temen-temen ya pemasangannya miring seperti ini jadi ini kalau tidak tidak kita ikat dari sono ini akan merosot kesono temen-temen akan prosok kesono susahnya disitu oleh karena itu ini harus kita ikat ini kita ikat dan disana kita buka genteng satu untuk buat ngikut kita kaitkan ke rangka-rangka genteng rangka atapnya kayak gitu terus kita tarik pakai senar seperti ini soalnya atapnya miring temen-temen ya nah itu kondisinya nah jadi kalau kayak gini udah udah nggak merosot temen-temen pep harus diusahakan bener-bener kuat ya oke lokasi di Sidoarjo Jawa Timur hai 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 oke temen-temen untuk kondisinya seperti ini ya nih udah pada retak itu Hai pemejuk kebocoran tuh seperti ini nih Hai ini sepanjang sana retak temen-temen itu bagian depan juga ini juga retak Alhamdulillah aman temen-temen kita turun ini untuk tingginya juga enggak lumayan tinggi sih cuma 6 meter kurang lebih ya di bagian tengah sini 6 meter temen-temen 6 dan 5 meter kayak gitu kurang lebih 56 meter soalnya ini tangga ini panjangnya 6 meter itu masih ada sisa sekitar 1 meter oke untuk langkah selanjutnya ini kita seratin dulu yang bagian retak-retaknya setelah itu nanti lanjut kita cat menggunakan cat waterproving secara full nah oke guys ini kita sudah lanjut pengecatan di area dinding sebelah kiri ya yang sebelah sana sudah kelar ini sudah berjalan tiga hari ini nah ini kita serat di bagian yang retak-retak ini posisinya miring kesantapnya ini kita mulai dari belakang kedepannya lokasi Sidoarjo Jawa Timur itu Mas Haripin yang lagi di atas nah ini di bagian gas blok juga jangan lupa harus di eh waterproving juga soalnya di sini tuh rawan juga nih nih yang serat kita serat dari bawah bisa dari atas juga nanti pakai tangga oke guys lanjut kita mau aplikasi lanjut pengerolan dikit demi sedikit ini kita udah hijau nama tetangga boleh oke Masipin turun oke guys ini untuk hasil pengecatannya ya pengecatan waterproving dinding dinding luar lokasi di Sidoarjo Jawa Timur nah seperti ini untuk hasil akhirnya mulus kayak pipini perawan guys nah itu dan ini tangganya tinggal kita naikkan atapnya miring guys ya posisi atap miring juga bisa kita kerjakan oke guys sekian video dari Mas Rindut ya semoga bisa bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati